Dan hari ini adalah hari terakhir penukaran uang yang diselenggarakan Bank Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. BI menyediakan 5.000 kuota secara online dan 1.000 kuota secara gosho atau datang langsung. Penukaran uang baru yang diselenggarakan Bank Indonesia di Istora Senayan ramai dipadati masyarakat. Guna memaksimalkan hari terakhir di Istora, BI menambah kuota hingga 1.000 penukar untuk sistem gosho atau datang langsung. Penukaran uang telah dilakukan sejak 28 Maret lalu. Saya itu dari pagi udah bolak-balik kan gak tau kalau tempatnya sini. Jadinya baru ketemu tadi ini hujan-hujanan baru kesini. Saya daftar di link udah dari 5 hari yang lalu itu selalu tutup-tutup-tutup. Saya daftar dari tanggal 25 Kak. Itu di link itu tutup-tutup kosong terus. Saya nyampe tanggal 25 disini di Tebet, di Mampang. Di Senayan sini kan dari tanggal 28 sampai 31. Tutup sampai detik hari ini. Cuma saya dapet info datang aja langsung. Makanya sore-sore ini hujan-hujanan ini. Saya dari pancoran kesini. Terakhiran ini Bu, udah nomor terakhir saya masih dikasih. Ya Alhamdulillahnya itu sih. Saya bilang Pak saya hujan-hujan Pak. Udah dari kemarin pengen tuker kata saya. Ya udah Bu, Alhamdulillah dikasih sama bapaknya tadi. Tidak hanya di Istora Jakarta, sejumlah warga juga ikut antre menukar uang baru di alun-alun barat kota Serang, Banten. Warga antre di meja pendaftaran tiket penukaran uang untuk bisa mendapatkan uang pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000. BI Banten menyediakan Rp1,2 miliar uang pecahan untuk kegiatan satu hari di alun-alun barat kota Serang. Terima kasih telah menonton!